Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Saya selalu penasaran dengan isu-isu yang sebenarnya kita tahu ada di sekitar kita, namun kita seolah menutup patah akan keberadaannya, atau The Elephant in the Room. Saya mengundang mantan kolega, seorang jurnalis, aktivis, antisemitisme, dan founder dari Hadassah of Indonesia, yayasan yang mengedukasi tentang keberagaman, khususnya terkait Yahudi dan Israel, Monique Rikers. Mengapa Monique berani bersuara mengenai isu yang sensitif di Indonesia? Inilah Uncensored with me, Andini Effendi. Mbak Monique, apa kabarnya? Aduh, baik. Padahal kita gak pernah... Terima kasih ya. Aku senang banget, aku senang banget karena kita gak pernah kerja bareng, waktu dulu sama-sama di stasiun televisi itu, tapi kita tahu keberadaan satu sama lain. Tapi senang banget bisa ngobrol. Mbak, mungkin sebelum kita ngobrol, kayak pekerjaan kamu dengan Hadassah, dan edukasinya seperti apa. Ceritain dulu dong, Mbak Monique ini sebenarnya lahir gedenya, dimana namamu kan unik banget nih, Monique Rikers. Siapa Mbak Monique ini? Kalau lahir, saya orang Makassar. Saya lahir di Makassar, tapi saya orang Nado. Jadi orang tua saya, Rondonuwu dan Mandagi, itu menado banget lah. Menado Toto. Gitu ya, tapi lahir mereka besar di Makassar juga, jadi saya lahirnya di Makassar. Oke, tapi nama keluarganya aslinya apa? Nah, nama keluarga bapak saya, Rondonuwu, ibu saya Mandagi. Karena saya menikah dengan Rikers, jadi saya pakai marga suami. Ah, oke. Suami saya orang Ambon Belanda. Oke, Ambon Belanda. Nah, tapi kan Mbak Monique ini apa ada turunannya, atau enggak sih sebenarnya? Nah, itu jadi gini, Oma saya, waktu saya habis pulang dari Israel, dia kaget. Hah, kamu bisa ke Israel? Tahun berapa nih? 2012. Oke. Kamu bisa ke Israel? Kenapa Oma? Iya, kan enggak boleh. Indonesia enggak boleh pergi ke Israel. Enggak, enggak apa-apa, bisa kok Oma gitu. Waktu itu ngapain? Waktu itu saya ibadah. Oke. Karena Mbak adalah Christian ya? Iya, nah akhirnya Oma saya mengungkap sejarah keluarganya, yang dia bilang sebetulnya Bapak saya itu katanya orang Yahudi loh. Bapaknya Oma? Iya, saya kaget banget. Hah, kok enggak pernah cerita, enggak pernah ngomong gitu loh. Dan dia baru ngomong setelah, tahu saya baru ke Israel, jadi seakan-akan, oh ini boleh toh dibuka, gitu. Oke. Jadi selama ini Oma saya, dia ternyata bapaknya itu orang Yahudi Belanda. Oke. Bekerja di Indonesia sebagai apoteker. Tahun? Ya masa-masa kolonial. Masa sebelum 45 doang ya kalau gitu ya? Iya. Iya kan? Karena Oma saya, dia meninggal umur 98, tapi dia kemudian pindah ke Belanda. Oke. Jadi, nah barulah di Belanda itu dia diceritakan bahwa sebetulnya papi kamu itu Yahudi loh katanya gitu. Dan dia meninggalnya di Kasab Langka karena kabur dari Nazi. Di Kasab Langka Maroko? Maroko. Ya bukan Kasab Langka si Rasul Masaid. Bukan Kasab Langka ini ya, Jakarta. Oke. Iya, jadi itu ceritanya. Nah, gara-gara itu ya saya jadi kayak, wah tambah semangat ya, pengen tahu, pengen belajar, ya tambah berkesan aja sih jadinya. Bukan, tapi maksudnya saya belajar ini bukan karena gara-gara Oma, enggak. Karena sebelumnya waktu saya ke Israel pertama kali, itu terjadi setelah 10 tahun saya jadi wartawan. Saya jadi wartawan tahun 2002. 2002 itu pertama kali? Pertama kali jadi wartawan. Saya ke Israel 2012. Oke. Nah, waktu saya datang saya melihat kok beda banget ya dengan yang diberitakan. Padahal saya ini wartawan gitu loh. Iya. Loh, kok kenyataannya beda ya dengan yang saya tahu dari berita. Nah, jadi kan ada kayak, saya pengen melakukan sesuatu nih, tapi apa gitu kan? Sering kan? Kadang-kadang kita pengen, eh gue pengen bikin ini deh. Tapi apa ya gitu kan? Masih enggak ngerti. Tapi itu sudah ada di dalam hati. Udah niat. Ya. Eh, pulang-pulang. Ini bukan kayak cocokologi ya. Pulang-pulang di gereja saya ada seminar tentang Israel. Oke. Gitu loh. Nih, Mbak Monik sebelum kita ke cerita tentang Israelnya. Mbak Monik kan jadi wartawan 2002 di stasiun TV tempat kita kerja dulu ya. Sebelumnya enggak pernah jadi wartawan? Jadi wartawan lima tahun di radio. Setelah itu pindah ke sebuah TV swasta punya Malaysia. Baru masuk ke kantor kita. Baru masuk ke kantor kita dulu. Nah, kemudian apakah yang aku tahu dulu kan Mbak Monik itu lebih in depth reporting ya. Iya. Investigasi. Apakah memang itu keahlianmu? Ya, puji Tuhan selama beberapa tahun bekerja, saya punya penghargaan jurnalistik. Salah satunya ya saya dapet Mokhtar Lubis Award. Terus sebelum di kantor kita dulu? Enggak, di kantor. Oh, di kantor kita. Iya, itu sebelum. Sebelum kan. Terus yang buat setelah itu saya juga dapet apa ya? Aji lah. Dari Aji, penghargaan, dan juga dari Sampurna boleh disebutin enggak ya? Kan benar dapet. Iya, penghargaan dari Sampurna. Ini terkait in depth reporting? Karena saya waktu itu memang fokusnya di isu-isu yang masa itu tentang intoleransi, radikalisme, terorisme gitu ya. Nah, jadi seru memang liputan saya sehingga akhirnya bisa menghasilkan karya jurnalistik yang dianggap cukup layak dapet penghargaan. Yaitu terima kasih. Karena kan saya kerjanya tim. Ada, saya sebagai reporter juga sih dulu. Jadi liputannya sendiri lah istilahnya. Sekolahnya memang jurnalistik? Enggak. Enggak sekolah jurnalistik? Enggak. Sekolahnya apa? Saya jadi sarjana sains, lulusan biologi, saya jurusannya mikrobiologi industri. Jadinya harusnya saya kerja di pabrik obat, pabrik vaksin, pabrik makanan gitu ya. Yang berkaitan dengan bagaimana kita mengolah mikroorganisme untuk menjadi sesuatu yang baik gitu. Nah, itu hasil skripsi saya juga bagaimana menggunakan mikroorganisme yang bikin kita sakit kulit, tapi ketika dipakai, ditaruh, ditempeh, malah itu jadi pengawet non-kimiawi gitu loh. Oke. Menjadi pengawet yang baik gitu. Menjadi, jadi ternyata ya dunia kecil mikroba itu sangat unik. Karena kalau kena kulit bisa sakit, tapi kalau ketika ditaruh, difungsikan di tempat lain, dia bisa jadi pengawet makanan. Wow, tapi dari ngomongin biologi mikroorganisme tiba-tiba jadi wartawan tuh nyasarnya gimana atau enggak? Nyasarnya gimana ya? Nah, jadi saya waktu kerja, setelah lulus, saya nggak bercita-cita jadi wartawan tentu saja. Pengennya ya berkarir. Tapi kemudian akhirnya saya menikah dengan pacar masa kuliah gitu ya. Akhirnya punya anak, akhirnya malah saya naluri keibuannya lebih kuat daripada menjadi wanita karir. Nah, waktu jaman kuliah saya sering demo juga gitu loh. Jadi emang saya udah sering bisa dibilang ya tukang protes lah. Tukang yang gitu-gitulah. Tapi kok itu pada saat saya punya anak itu semua kayaknya nggak menarik gitu loh. Yaudah saya maunya fokus ngurusin keluarga. Sampai anak saya, anak pertama, anak kedua besar, umur lima tahun baru saya mulai karir. Nah, di usia 30 siapa sih yang mau menerima saya sebagai pekerja? Nggak ada dong, nol lagi. Apa namanya, nggak punya pengalaman kerja. Tahun berapa tuh? Akhirnya, singkat cerita, ya intinya gitu ya. Kan saya kemulai kerja tahun 2002 ya. Jadi sebelum saya jadi wartawan, saya kerja apa aja? Saya kerja di restoran. Jadi apa? Jadi purchasing officer. Oke, wow. Ngurusin belanjaan. Nah, itulah yang saya mulai sebagai seorang apa aja yang bisa saya kerjain. Gaji saya hanya 1 juta. Tapi saya ambil, kenapa? Karena saya mau, emang ya saya pengen kerja, adanya itu ya why not gitu kan. Yaudah saya kerjain, saya jalanin. Sambil mengirim aplikasi, waktu itu ada lowongan sebagai press host, apa ya bilang ya, announcer radio. Yaudah saya melamar dan saya diterima. Jadi di radio? Di radio 5 tahun. Kemudian ke TV Malaysia. TV Malaysia itu setahun, belajar. Dan gara-gara saya dapat penghargaan Mokhtar Lubis Award itu, saya bikin tentang kasus yang dialami oleh PMI waktu itu. Itu benar-benar gak nyangka juga. Nah, ternyata akhirnya gara-gara jurinya adalah, jurinya orang Metro TV gitu loh. Oh, jadi oke. Ya, tinggal tolong di ituin ya. Ya, jurinya ternyata salah satu, salah satu juri adalah orang TV juga. Ah, yaudah saya kirim aja CV ke juri itu. Diterima. Ini loh saya yang menang. Dan aku mungkin gak sih dikasih background ya. Dulu di masa itu 2002 ya Mbak ya, tadi kan kamu masuk ya ke kantor kita itu. Bukan, saya masuk ke situ 2010 ya. Oh, 2010. Nah, 2002 saya mulai sebagai radio. Jadi saya benar-benar mulai dari nol, buta tentang jurnalistik. Iya, iya. Buta tentang berita. Apa sih berita itu? Benar-benar belajar. Tapi orangnya, kalau wartawan memang syarat pertamanya mau susah sih. Iya, emang. Kalau udah mau susah artinya cocok jadi wartawan. Tapi aku ingat 2010, di tempat kita bekerja itu memang investigasinya bagus banget. Kayaknya lagi hit-hit-sia banget tuh. Lagi bagus lah itu beberapa program. Saya dapet 3 award pokoknya selama kerja di situ. Jadi memang Mbak Monik. Jadi total 10. Oke, wow. Wow, 10 award. Iya, lumayan kan. Bagus banget. Wow, oke aku cuma 3 sih Mbak. Tapi long way to go. Tapi kalau buat Mbak Monik berarti kalau ngurusinnya investigasi. Kemudian nyampe akhirnya ke Israel dan apa yang dilakukan sekarang ini. Emang orangnya tuh berarti demen yang kayak kepo, cari tau gitu. Jadi kalau dibilang saya suka cari tau, enggak juga sebetulnya. Enggak juga. Atau perasaran gitu kali Mbak. Enggak, jadi benar-benar saya tuh orangnya harus ada tek baru saya maju gitu loh. Bukan karena kalau mau dibilang cari tau, tentu banyak sekali isu yang sangat menarik di luar isu Israel kan. Gitu loh. Maksudnya ngapain juga nyari bahaya gitu loh. Di Indonesia lagi gitu loh. Aduh, kayak cari. Maksudnya temen-temen suka bilang ngapain sih lu cari penyakit banget. Yang kayak gitu-gitu. Nah itu dia. Tapi memang itu ada yang namanya kalau kita bilang klik kali ya. Sesuatu ketika kita berada di sebuah tempat dan kemudian ada pendorongnya gitu loh. Ada sesuatu yang tiba-tiba kayak menginspirasi untuk, eh kok saya enggak tahu ya tentang isu ini. Nah apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya bikin gitu loh. Nah itulah yang membuat saya melangkah sedikit-sedikit. Nah itu momen itu dari 2012 sampai ke baru saya bikin yayasannya tuh 2016. Jadi prosesnya panjang. Enggak hanya langsung tiba-tiba, eh yuk kita rapat terus kita bikin yayasan. Enggak. Saya benar-benar, Andini saya tuh benar-benar 2012 saya belajar dulu. Dan ada satu momen ketika saya di persekusi gitu ya. Oleh sebuah ormas. Gara-gara liputan saya. Sehingga saya harus menghadapi sebuah yang tadinya saya pikir ini hanya urusan keimanan saya saja gitu ya. Ternyata kok akhirnya jadi isu nasional gitu loh. Apa waktu mbak liputannya? Waktu itu saya liputan tentang komunitas Yahudi di Indonesia. Mereka merayakan hari raya Pondok Daun, hari raya Sukot. Acaranya waktu itu kita mengadakan acara yang dihadiri oleh orang Yahudi yang beragama Islam, beragama Kristen, atau beragama Yahudi. Ini disini orang Yahudi maksudnya by culture mereka Yahudi? By blood. By blood, oke. Jadi keturunan Yahudi. Orang Yahudi itu kan ras ya. Mereka itu kan sebuah bangsa, suku bangsa. Nah tetapi kalau untuk agama, pilihan agama karena mereka sudah keturunan kesekian. Indonesia, maka ada yang sudah pindah agama gitu loh. Jadi jadi Kristen, ada yang jadi Islam. Bismilasi lah ya. Ya, nah akhirnya saya bikin acara tersebut dan saya tayangkan jam 11 malam, waktu itu program saya, ternyata yang nonton ada yang antusias dan ada yang langsung, wah ini ada apa nih, Yahudi di Indonesia. Rame lah, saya dilaporin ke KPI. KPI tidak menemukan kesalahan jurnalistik apapun, sehingga tidak bisa menjatuhkan sanksi. Mereka menuntut program saya ditutup dan sayanya dipecat. Karena ada mukamu di situ? Enggak, produsernya kan nama. Produsernya, tapi yang dituntut hanya produsernya. Jadi programnya ditutup, sayanya dipecat. Ya kak, kantor juga kan gak mungkin dong, main mencat-mencat orang aja ya kan. Yaudah, tapi singkat cerita, KPI gak bisa menjatuhkan sanksi. Mereka gak puas, mereka ke kantor Polkam. Karena dianggap saya mengganggu stabilitas nasional. Karena liputanmu terkait dengan nilai ya. Liputan jam 11 malam. Ada gak yang memang ganggu gitu dalam ceritanya? Karena saya masukkan ketika ada segerombolan orang demo di sebuah sinagoga di Surabaya, itu tahun 2009 sinagoganya ditutup gitu ya. Sinagoga itu tempat beribadah? Tempat beribadah orang Yahudi. Nah gara-gara saya masukkan foto, foto kita ini saya kerja di stasiun TV. Jadi fotonya itu udah dipublikasikan di media online gitu loh. Tapi mereka ngamuknya ke saya. Gara-gara saya nyantumin foto tersebut. Nah akhirnya mereka merasa gak terima gitu ya. Gara-gara ada liputan tersebut. Lalu yang terjadi di kantor Menko Polkam, mereka melihat ada surat tersebut. Mau audiensi permintaan dari Ormas itu untuk ketemu dengan Menko Polkam gara-gara ada tayangan bla-bla-bla. Gak taunya ternyata, saya juga baru tahu beberapa tahun setelah itu gitu ya. Kantor Menko Polkam selalu merekam acara saya. Tapi kayaknya mereka memang sering merekam fashion TV kita dulu itu deh. Ngerti deh pokoknya saya baru tahu mereka merekam jadi mereka tahu. Oh ini episode itu kita punya korekamannya gak bahaya gitu loh. Dan itu keluar dari mulut mereka? Ya enggak saya diceritain akhirnya mereka gak diladenin gitu loh. Karena mereka tahu oh programnya Monik yaudah gak apa-apa gak masalah. Jadi mereka diacukan makanya mereka kesel banget tambah kesel. Saya ditulis lah di media-medianya mereka itu akan digugat secara perdata 4M. Diminta dituntut malah macem-macem lah pokoknya horor lah. Akhirnya gimana? Akhirnya kantor menyelesaikan. Karena mereka masih nuntut tapi bingung caranya gimana kan. Datang ke kantor minta dibuatin episode tandingan. Oh wow episode tandingannya apa tuh? Jadi isinya Palestina. Padahal yang saya bikin tuh tentang agama Yahudi. Bukan tentang negara. Bukan tentang Israel. Iya maksudnya bukan tentang negaranya kan. Ngerti kan bedanya? Iya. Ini agamanya gitu loh. Agama orang Yahudi. Di agamanya apa? Yudaisme. Punya ada hari raya Sukot. Kondok daun gitu. Oke. Seru banget kan? Seru banget. Tapi apakah berarti waktu lagi berlangsung ini mereka mempermasalahkannya sebagai negaranya kah? Atau sebagai agama? Ya intinya mereka gak mau ada tayangan tersebut. Oke. Mereka tidak suka ada tayangan tersebut. Apalagi di TV nasional gitu kan. Dan yang lebih mereka gak suka lagi adalah karena ternyata itu, karena itu kan 30 menit. 20 menit lah potong iklan segala macem. Itu tuh memang saya mengulas dari sisi sejarah. Saya mewawancarai dosen universitas Islam. Kok dosennya Islam dari universitas di Aceh. Jadi saya wawancaranya bukan orang sembarangan gitu ya. Bukan orang kaleng-kaleng gitu loh. Dia peneliti. Gitu. Saya wawancara dan dia menyampaikan fakta sejarahnya gitu kan. Terkait agama Yahudi. Terkait keberadaan orang Yahudi di Indonesia. Jadi saya mengulas di satu episode 20 menit itu. Dari ada acara kenapa tiba-tiba ada acara Sukot. Ya kita ngomongin sejarah. Sejarah bla 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 hampir ke belakang gitu. Wow. Jadi itu membuat mereka kayaknya, aduh ini sialan nih kenapa ada acara. Ada maksudnya kita jadi tahu dong gitu loh keberadaan orang Yahudi di Indonesia. Ada sejarahnya terus ada kasus itu gitu loh sinagoga bla 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 gitu. Dan ini liputan ini apakah sebelum perjalanan ke Israel atau sudah? 2013. Jadi setelah saya pulang masih hot-hotnya dong gitu kan. Oh yaudah bikin apa ya? Kan harus bikin sesuatu nih untuk mengedukasi. Udah lah bikin itu komunitas Yahudi. Itu Februari. Nah jadi heboh. Tapi saya gak takut. November saya bikin juga liputan ke Israel. Tayang juga? Tayang. Tayang. Waktu itu liputannya tentang? Untuk Natal sih. Natal sama Pasca. Ada respon gak? Responnya positif. Malah akhirnya kantor bekerja sama dengan tour travel itu. Untuk membiayai keberangkatan 20 orang wartawan Kristen dari kantor. Untuk ke Israel. Oh wow. Oke. Setelah itu ada gak cerita tentang Israel atau Yahudi lagi? Dan si tournya maksudnya pasang iklan gitu loh. Oh. 600 juta. Oh wow. Dan bilangnya mungkin kayak Yerusalem kali ya. Bukan Israel ya. Anyway pokoknya intinya tayangan itu tayang gitu loh di TV secara nasional. Responnya positif makanya si tour berani bayar iklan. Karena responnya bagus dong. Iya. Pastinya kan gitu. Kan Mbak Monik aku lihat juga ketemu. Macem-macem lah ada ketemu Natal Nyahu. Nah itu setelah. Setelah saya. Jadi waktu saya ke sana untuk liputan. Itu liputan bener-bener untuk program edisi khusus Natal dan Paskah. Oke. Jadi bener-bener smooth banget ya. Gak ada bicara lain tentang politik. Atau tentang apalah pokoknya yang kira-kira akan membahayakan kantor. Enggak. Jadi bener-bener murni agama gitu. Oke dan kemudian untuk memutuskan oke saya pengen bikin yayasan. Ini itu kapan? Apakah setelah keluar dari metro? Nah ya jadi waktu gara-gara kasus itu. Itu kan sebenarnya kasusnya serem ya. Serem gak waktu kamu itu di itu Mbak? Iya iya. Sebelum kita kasih itu. Rasanya gimana sih kayak. Itu kan belum ada Instagram gitu-gitu belum hot dong. Udah ada dong. Oh udah ada. Tapi udah berame dong. Belum rame seperti sekarang. Makanya saya rame-nya di media online. Garis keras gitu loh. Oh Twitter gitu gak? Facebook gak? Saya gak main. Pokoknya saya gak main media sosial aja udah kayak begitu seremnya gimana. Dan Mbak taunya dari mana waktu itu? Jadi kebetulan yang ngurusin kasus ini adalah produser. Eksekutif ya? Produser eksekutif saya. Dan dia baik banget sama saya. Mas Rahmat Yunianto. Nah jadi dia bener-bener nolongin saya. Ya dia bilang jangan sampe muka lo muncul. Pokoknya gitu-gitu udah. Kamu gak usah ikut ke KPI. Gak usah ikut kemana-mana saya aja yang maju gitu. Pokoknya dia nolongin mengamankan sayanya. Nah karena kan dia juga orang yang banyak kenalan dimana-mana. Ya dia ngasih tau betapa berbahayanya itu gitu loh. Ada yang sampe ngancem-ngancem Mbak Monik gitu. Gak nyari tau rumah kamu dimana. Oh enggak sih. Kalau yang itu enggak. Itu setelah saya bikin yayasan malah. Oke. Nah aku pengen tau itu soal cerita yayasan ini. Karena pasti juga lebih seru lagi dari sebuah liputan serunya. Mbak Monik jadi ceritanya bikin Hadassah of Indonesia. Itu awal mulanya tahun berapa dan triggernya apa? Jadi 2016 saya bikin. Kenapa saya bikin? Karena saya butuh legalitas untuk kegiatan saya. Nah kegiatan saya apa? Saya terinspirasi sebuah film yang saya tonton waktu saya dapat kesempatan ke Australia. Jadi saya dapat kesempatan belajar lingkungan 5 minggu. Waktu itu ada 10 wartawan dari Indonesia. Saya salah satunya. Nah selama 5 minggu saya di Melbourne. Nah terus sudah gitu ternyata ada festival film lingkungan. Dan salah satu filmnya adalah tentang gitu ya. Seorang Yahudi dan seorang Yahudi Israel dengan seorang Arab Palestina. Membangun energi matahari bersama-sama untuk listrik. Nah itu kayaknya wah keren juga nih film harus ditonton nih gitu kan. Oleh banyak orang Indonesia. Nah akhirnya saya berpikir untuk mengadakan festival film toleransi. Kenapa? Ya karena sesuatu untuk bisa diterima tentu kita harus belajar toleransinya dulu kan. Gitu loh. Nah jadi saya cari-cari nih hari yang tepat hari apa. Eh ada hari toleransi sedunia. 16 November. Yaudah saya pilih hari itu. Lalu saya cari film yang cocok. Saya cari lokasi. Saya cari tempat. Ya pokoknya kirim email sana sini gitu loh. Di Jakarta itu? Ya itu di Jakarta. Sambil saya masih tetap kerja jadi wartawan. Oke. Nah akhirnya saya dapet kesempatan ke tempat. Saya dapet film. Ngemis ke sana kemari ya. Ke produser. Supaya dapet film. Aduh. Terus udah akhirnya 16 November. Nah. 2016 saya mau bikin ya. Tuh saya masih kerja jadi wartawan tuh. Eh tiba-tiba ada demo Ahok. Oh. 4 November. Eng-eng-eng. Ini sebelum 212 ya berarti ya? 411 dulu kan. 411 dulu ya. 2 Desember. Oke. Kemudian? Nah 411 ini justru yang ada bakar-bakaran segala tuh di utara sana. Nah jadi kenapa saya pingin melakukan sesuatu ya itu tadi kan. Karena pulang dari Israel pingin melakukan sesuatu tapi bingung apa. Lalu tiba-tiba ada kasus itu. Nah saya akhirnya memutuskan saya harus belajar. Nah saya belajarnya dengan cara gimana? Kayaknya saya diperdapat kesempatan macem-macem gitu loh. Kayaknya saya ke Australia. Australia saya dapet kesempatan 5 minggu. Saya manfaatkan untuk ke museum Yahudi, ke museum Holocaust. Saya bisa ketemu komunitas Yahudi. Nah itu jadi tempat bagaimana saya bisa belajar secara tidak langsung ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah dari Australia saya dapet kesempatan lagi 3 minggu ke Amerika. Hotel tempat saya nginep di DC itu hanya 5 menit dari museum Holocaust. Jadi saya kesana lagi. Eh disana ada pameran tentang hoax terbesar sepanjang masa. Tentang buku The Elder of Science. Blah-blah-blah. Jadi saya dapet kayak tik-tik-tik gitu loh. Melangkah sedikit-sedikit. Dapet info. Melangkah sedikit-sedikit lagi. Kenal sama orang. Melangkah sedikit lagi. Ada ini ada itu. Nah akhirnya itu semua terakumulasi. Sampai pada saat saya pikir oke ini saatnya saya bikin sesuatu. Gebrakan. Gebrakannya yaitu tadi film. Acara film. Tolerance Film Festival. Tapi ternyata ada 4 satu-satu. Iya. Mundur atau maju. Waktu itu kan. Akhirnya. Mundur. Bisa-bisa mereka demonya bukan di Monas. Demonya di lokasi acara saya gitu loh. Pandini kan serem juga. Sayanya mungkin yaudahlah. Nekat. Tapi kan kasihan penonton saya. Iya dong. Akhirnya gak jadi. Akhirnya jadi. Tetep jalan. Nekat. Astaga. Jadi itu acaranya Festival kamu setelah 4.11 dong. Iya. Dan itu jelas-jelas filmnya Yahudi, Israel, Holocaust. Kamu tulis itu memang? Iya. Kan ada di deskripsi filmnya. Oh tapi bukan di festivalnya. Festival Toleransi kan. Tapi gak ada apa-apa. Tetep aja kan. Serem kan. Iya. Jadi saya akhirnya memutuskan. Teman-teman udah ada sahabat yang bilang. Udah Mon ngapain sih lu cari mati gitu kan. Udah lu udah liat aja tuh Ahok aja kayak gitu. Apalagi lu lah gitu. Al-Maida. Inilah ini lah. Tapi yaudahlah gimana saya harus jalan gitu kan. Ternyata memang saya percaya. Meski ada mungkin. Ya gini lah. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya ya. Nah inilah gitu ya. Meskipun ada kesannya bahaya. Tetapi justru. Gara-gara ngebahas Yahudi. Orang jadi pengen tau tentang Yahudi. Orang nih maksudnya yang datang ke festival kamu. Orang yang datang ke festival. Oke. Gara-gara orang pada ngebahas Al-Maida. Itu. Al-Maida 51. Orang akhirnya pengen tau ini apa sih gitu loh. Nah akhirnya mereka malah tertarik datang ke acara toleransi. Kemudian setelah festival itu. Responnya positif. Respon positif. Iya. Makanya mau bikin yayasan. Enggak itu saya sudah bikin yayasan duluan. Oh udah bikin. Karena saya. Tadi saya jelaskan. Saya mau bikin kegiatan. Nah saya butuh legalitas. Legalitasnya apa. Nanti kalau tiba-tiba polisi datang. Kamu ada izin. Gak ada pak. Ini saya bikin. Oke. Nah akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus. Iya. Pada yayasan. Itu kapan tuh? Februari 2007. Sorry. Februari 2017. Saya stop sama sekali sebagai wartawan. Tapi saya masih nulis buat waktu itu untuk sebuah media. Tapi menarik ya mbak. Kamu berarti memang daredevil banget ya. Lu udah di persekusi. Iya kan? Lu udah kayak hampir takut di demo. Nanggung. Gitu kan? Nanggung. Udah nanggung. Terus udah gitu bikin yayasan Hadassah of Indonesia. Yang fokusnya udah jelas-jelas memang kalau kita lihat. Karena dari namanya. Orang Yahudi pasti tau Hadassah. Hadassah itu ratu Yahudi di Persia. Nah saya pilih nama itu ya karena. Ya Persia itu ya Iran sekarang. Iran ya Islam gitu loh. Jadi gak ada problem. Atau di Alkitab namanya Esther sih. Hadassah itu. Itu nama Ibrani. Nama di Arabiknya juga ada deh. Hadassah. Hadassah. Gak tau. Oke. Itu mungkin kita mesti take out. Karena aku soal tau. Oke. Tapi kemudian ini kan ya itu. Aku bilang berani banget. Karena yayasan udah fokus jelas. Mengedukasi tentang Yahudi. Tentang Israel. Tentang Holocaust. Maunya fokus. Isunya jadinya gak kemana-mana. Kamu gimana tuh? Penolakan dulu deh sebelum menerimaan. Jadi yang paling menegangkan dalam perjalanan ini gitu ya. Adalah ketika saya waktu itu sempat di wawancara media. Ditanya tentang setuju gak sih dengan tindakan Trump memindahkan kedubes ke Yerusalem. Desember 2017. Ya saya tentu menjawab sebagai ya saya setuju. Kenapa kalau kamu setujunya Eva Menno? Amerika otoritas dia dong. Kewenangan dia untuk memindahkan kedubesnya dia dimana saja. Gitu loh. Dan memang biasanya kedutaan besar sebuah negara bertempat di ibu kota. Yerusalem sudah menjadi ibu kota Israel selama tiga ribuan tahun. Sejak Raja Daud memerintah. Walaupun sampai sekarang masih diperdebatkan kan. Iya. Itu kan karena versi dunia. Ini yang mana dulu nih? PBB apa Israel dulu yang ada? Israel kan. Tapi ini isu yang gak akan berhabis ya kalau diperdebatkan kan. Makanya yang menariknya disitu kan. Karena ini isu ini selalu laku dibahas gitu loh. Iya. Dan selalu ada kedinamisan. Dinamisnya apa? Tiba-tiba aja negara Arab misalnya sekarang berdamai. Gak akan ada yang pernah nyangka loh. UAE dulu kan? UAE dulu kan? Seorang Trump bisa melakukan hal itu. Ya kita lihatlah si Jared. Anak muda loh. Bisa mendamaikan. Itu keren banget loh. Iya. Walaupun itu sebenarnya kalau dibuat orang Amerika sendiri. Kayak iyalah. Biasalah Jared juga memang karena dia Yahudi Amerika. Iya. Dan belum tentu semuanya juga setuju. The whole Middle Eastnya. Masih banyak yang diperdebatkan deh itu. Tapi yang menurut aku juga penasaran. Apa yang Mbak Monik tuh pengen kita. Orang Indonesia. Itu tau gitu loh. Tentang Yahudi. Berarti ini tantangannya gak usah diteruskan ya? Oh iya. Masih ada ya? Iya. Nah gara-gara itu. Gara-gara saya pro. Akhirnya sebuah hoaks tersebar di Indonesia. Bahwa saya agen Mossad. Bayangin. Sampai semua yang tidak pernah ketemu saya. Maksudnya ya sekolah dulu bareng kali ya. Terus tiba-tiba ngelepon. Tanya Monik ini yang kamu SMA-nya disini ya. Saya teman SMA kamu. Kamu bener ya agen Mossad. Sampai kayak gitu. Soalnya nih rame di grup WA keluarga saya. Karena link berita kan? Iya di berita. Enggak maksudnya gara-gara ya ada hoaks itu gitu loh. Ya mungkin buat mereka heboh kali ya. Karena tiba-tiba ada yang mengklaim mendukung Israel. Secara terbuka. Bahkan berani ngomong ketika diwawancara media waktu itu. Iya. Terus nama saya disebut. Yaudah akhirnya pokoknya itu jadi isu. Nah lalu saya dapet ada yang kasih tau. Orang ini ya apa namanya cyber. Bilang nama kamu ada di telegramnya sebuah teroris. Kelompok teroris di Indonesia. Nah itu. Ini valid gak informasinya? Karena dia orang cyber. Saya percaya dong. Cyber Indonesia. Oke. Karena dia ngomong dan orangnya juga gak kenal sama saya. Sebenernya cuma dia tau WA saya. Nah dia hubungin itu. Saya pikir ini serius gak ya gitu kan. Kan gak lucu juga ya. Kalau ternyata ada apa-apa gitu kan. Ah yaudah. Saya minta tolong temen saya yang kenal Densus. Apa yang harus saya lakukan? Gitu kan. Oke. Kata orang. Akhirnya saya dipertemukan. Dan mereka bilang. Tiarab dulu ya gitu. Tiarab berarti jangan ada kegiatan. Jangan ada kegiatan. Jangan ngapa-ngapain. Jangan nongol dulu di media. Oke. Itu Desember 2017. Lalu terjadi bom Surabaya ya. Maret 2018. Saya gak mau bilang itu ada koneksi. Enggak. Saya gak tau. Tetapi maksud saya. Saya bersyukur. Saya tidak meremehkan saran. Iya kan. Jadi maksudnya. Ya jangan so tau juga gitu loh. Dalam kita melakukan kegiatan. Ya emang bener. Kita harus dengerin pendapat orang. Nah saya bersyukurnya disitu. Nah kemudian. Pada saat kemarin. Ada gasa sama Israel konflik lagi. Baru tahun ini nih. Baru 2021. Yang tahun lalu. Itu kan rame juga tuh. Nah itu saya dapat ancaman. Di email. Pembunuhan. Nah itu kan orang Indonesia kan suka. Nah kayak sekarang aja deh kasus. Kan ada tiba-tiba kami akan nulis di twitternya. Kedubel Singapura ya kan. Kami akan melakukan seperti 911. Nah kan orang Indonesia kan suka kayak gitu kan. Ngomong gak pake mikir. Nah ini pun sama gitu loh. Saya mentreatmentnya juga sama. Ah ini orang gila doang. Cuma tetap aja saya kasih tau. Kasih tau ke suami. Kasih tau ke temen yang saya bisa percaya di Amerika. Saya kasih tau juga ke temen yang saya bisa percaya di Israel. Tulisannya apa mbak? Kalau udah tau. Ya membunuh. Mau membunuh kamu. Karena kamu dianggap apa? Karena waktu itu kan saya pada saat itu. Saya berani untuk ngomong gitu ya. Bahwa kalian semua itu ya. Saya ngasih tau nih. Sebenernya yang terjadi hamas tuh apa. Gasa tuh apa. Saya hanya mengungkapkan fakta. Lewat? Lewat apa anak nih? Lewat. Saya bikin Youtube. Oke. Nah di Youtube saya fakta Israel namanya aja udah fakta. Yaudah saya kasih itu gitu loh. Nah itu jadi viral. Gara-gara ya mungkin momennya pas ya. Gitu loh. Nah akhirnya masuk lah email ancaman tersebut. Dan kali ini saya hanya kasih tau temen. Saya bilang ya kalau saya mati ya mungkin bisa jadi penyebabnya ini. Kan kita gak tau ya. Ya maksudnya saya juga gak mau nakut-nakutin orang. Tapi ya paling gak nih gitu loh. Ya. Yaudah tapi ya saya tetap berjalan seperti biasa. Karena saya prinsipnya gini Andi nih. Kita melakukan sesuatu karena benar. Berani karena benar. Takut karena salah. Dan saya bukan mengajak orang Indonesia membenci Palestina. Tetapi saya hanya mengajak orang Indonesia damai. Sekarang kalau orang tidak suka damai. Berarti ada yang salah dengan dia dong. Bukan dengan saya. Pilihannya adalah kamu berdiri bersama saya. Atau kamu berdiri di seberang saya. Atau mungkin mengajak kita untuk lebih cari tau. Nah itu juga penting. Apalagi kita latar belakangnya jurnalis. Selalu ada check and recheck. Iya. Harus ke dua belas sisi. Iya. Benar gak? Itu memang harusnya prinsipnya seperti itu. Cuma gak semua orang Indonesia kayak gitu loh. Gak semua orang kritis. Iya kan? Nah ini kalau gitu gimana? Acceptance-nya? Gak hanya orang dari yang keturunan Yahudi lah. Iya. Nah itu gimana? Itu normalnya bagaimana? Jadi gini. Pada saat saya memulai kegiatan ini. Sebetulnya saya memulainya dari rana agama. Karena saya datang ke sana waktu itu. Ya sebagai dengan rombongan gereja. Jadi saya berpikir. Oh yaudah sasaran saya adalah umat Kristen. Ternyata peminatnya dari umat Islam. Berapa persen tuh kalau boleh ini? Mungkin lebih dari 50 persen. 50 persen lebih? Iya. Oke. Yang berminat. Yang ngajak ngundang saya kampus Islam. Jadi saya juga bersyukur banget. Luar biasa. Terima kasih gitu ya. Saya diundang ke Purwokerto. Saya diundang ke Makassar. Saya diundang ke mana lagi? Bandung. Komunitas-komunitas Islam. Malah yang Kristen gak ada yang ngundang. Gitu. Nah itu antusiasme di kalangan mereka. Nah jujur saya justru gak nyangka gitu loh. Ternyata ada kehausan, keinginan tahuan tentang isu ini. Baik tentu. Tentang Yahudi. Iya. Iya. Dan juga tentang Holocaust. Iya. Oke. Baik. Siapa yang paling... Terutamanya ya mungkin mereka selalu akan masuknya kan ke Yahudinya dulu ya. Biasanya gitu kan. Apa sih yang kita tuh gak tau Mbak sebenarnya? Mungkin yang paling menariknya adalah mereka banyak yang tidak tau bahwa ya di kitab sucinya orang Yahudi itu juga mencakup sejarahnya orang Yahudi. Gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin sejarah otomatis sebetulnya mereka ngebahas kitab sucinya mereka. Nah di kampus-kampus Islam di Indonesia belajar Yudaisme loh. Jangan salah. Cuma dosennya memang gak boleh dosen agama orang Yahudi. Oke. Jadi masih orang Muslim. Oke. Nah sementara kalau orang Kristen boleh dosennya orang Kristen gitu loh. Oke. Nah itu yang saya juga tau karena saya diundang gitu loh. Dosennya bilang Mbak Monik boleh gak materinya saya copy? Oh boleh silahkan ambil bu. Karena dia orang dosen Yudaisme. Oke. Jadi memang kayak mereka kita banyak dari kita yang penasaran hubungannya kali ya. Karena memang bener-bener gak tau. Karena kan di kita emang. Sekarang gini Andi nih. Berapa banyak sih orang Indonesia yang bisa ke Israel. Satu. Dari pergi aja belum tentu. Nah kalau kita ngomongin Yahudi. Informasinya tuh sangat terbatas. Dan kalaupun ada belum tentu isinya bener gitu kan. Jadi emang bener-bener ketika ada sesuatu yang ngomongnya berbeda. Orang akan mikir. Ini si Monik bohong. Atau emang bener gitu omongannya. Nah itulah yang membuat orang pengen tau. Oke. Nah makanya saya sangat bersyukur. Banyak sekali sekarang justru dari penerimaan ya. Orang mulai mau menerima. Minimal ngundang dan mendengar. Dari organisasi-organisasi mahasiswa HMI Muhammadiyah misalnya. Yang kayak gitu-gitu. Itu tuh keren banget. Kalau mereka sudah mau duduk bareng. Iya. Mau mendengarkan. Open minded. Itu tuh saya syukuri banget. Dan saya berterima kasih kepada orang-orang yang berani. Karena gak semua orang loh. Gak semua orang berani. Berani untuk bisa. Paling untuk membahas ini aja. Iya. Bahkan saya tuh kaget banget. Ada universitas ya. Di Jogja. Cukup berternama. Ngundang saya untuk. Ngomonginnya soal pertanian Israel. Karena teknologi Israel itu bagus. Dan. Saya diundangnya bukan sekali. Dua kali. Bahkan ini ada lagi yang mau ketiga. Oh wow. Selalu kalau saya diudah. Saya selalu bilang. Terima kasih. Jangan kapok ya. Takutnya kapok abis itu. Banyak gak pertanyaan yang muncul gitu mbak. Ketika lagi roadshow gini ya. Tentang ya Israel. Karena kalau kita ngomongin Yahudi. Pasti kita gak lepas dari kebijakan. Israel as a country. Atau as a governmentnya deh. Gitu ya kan. Yang mungkin banyak juga yang mengecam sebenarnya. Sebetulnya kalau saya dalam acara-acara diskusi. Saya diundang. Kebanyakan mereka memang mengajukan pertanyaan. Dalam tanda kutip menyerang. Tetapi justru itu bagus. Itulah gunanya kita ada forum diskusi. Benar gak? Kapan lagi orang bisa nyerang. Kalau bukan di dalam forum diskusi. Dimana kita bisa buka buku. Kasih tau nih gambarnya. Gitu loh. Nah makanya saya selalu menghargai serangan apapun itu gitu loh. It's okay gak apa-apa gak masalah gitu loh. Tau abis itu juga kita bisa foto bareng. Ngobrol bareng gitu. Nah saya akan meladeni setiap pertanyaan. Dan saya justru sangat bersyukur dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang membuat saya jadinya tambah pengen belajar gitu loh. Karena saya harus kalau ditanya saya harus bisa jawab dong. Iya. Gitu. Nah mereka umumnya ingin tau. Penasaran. Tetapi juga biasanya ada yang tetap ngotot kan. Pendapatnya dia. Tapi gak masalah Andini. Gitu loh. Karena poh juga suatu saat. Dia pun harus mempertahankan argumentasinya kan. Nah kalau argumentasinya salah. Dasarnya apalagi dia mau mempertahankan. Kan kita ngebahasnya fakta sejarah. Dia udah lewat. Atau kita mau ngubah sejarah caranya gimana. Kalau misalnya ngomongin. Kalau itu gak terlepas misalnya ke sekarang nih. Kebijakan Israel terhadap Palestina. Dan sebagainya. Itu kan memang semuanya pun juga pasti banyak yang setuju. Memang ini ada yang salah gitu. Iya. Kalau misalnya. Makanya kalau kita mau cari kesalahan. Tidak ada satupun negara yang sempurna. Iya. Dan itu semua kita bisa bahas. Salahnya dimana. Harusnya gimana. Gitu. Nah itu gak apa-apa. Itu sehat. Gitu loh. Dan kita pun sebagai negara. Emang harus mengakui juga gitu loh. Bahwa dia pun ada benernya. Jangan bukan hanya salahnya aja loh. Iya. Dia ada benernya. Sekarang ini tahun 2021. Israel adalah negara paling bahagia ke sembilan. Di dunia. Bayangin. Dengan konflik segitu banyak ya. Bejibun gitu ya. Tapi mereka penduduknya berhasil dipenuhi kebutuhan. Hidupnya kan kalau negara bahagia itu kan ukurannya kan. Akses kesehatan. Akses pendidikan. Iya kan. Usia. Usia orang-orang warga negaranya. Mereka manula lanjut usia semua. Iya. Kayak gitu loh. Dan yang juga mungkin ini aku sharing karena aku pernah liputan kesana. Disana itu bener-bener memang sebenernya yang aku liat. Orang-orang Israel-Israel. Itu tuh bener-bener orang-orang yang super chill gitu loh. Apalagi kalau Tel Aviv ya. Karena dia kayak kehidupannya anak pantai gitu kan. Yang apa ya. Yang memang orang-orangnya sebenernya chill. Tapi kalau kerja-kerja. Kalau memang harus. Bahwa dulu kan harus wajib militer ya. Mereka sampai sekarang sih. Harus wamil ya wamil gitu. Tapi kalau ini orang-orangnya bener-bener super chill. Tapi itu yang aku liat hanya bubble-nya Tel Aviv lagi-lagi. Tapi kan mereka menerima Andini tuh dengan pasti hangat banget kan. Dia hangat banget waktu itu. Apalagi aku masih di 29-an gitu ya. Jadi mungkin mereka happy gitu. Kalau siapa. Karena I don't think so. Tidak dong. Tapi warah-wamil saya ngisah. Kita tuh mungkin gak terlalu banyak tau tentang negara itu. Iya itu dia. Tadi saya bilang. Belum tentu pun yang ada. Di informasi yang disediakan itu bener. Iya. Kenapa saya bilang bener? Karena ternyata. Sebagai wartawan. Andini mungkin bisa bandingkan. Apa sih yang kenyataannya dengan apa yang diberitakan. Betul. Dan aku juga bisa. Gini lah. Harus ada perbedaan antara. Orang-orangnya. Warga negaranya. Dengan kebijakan negaranya. Jadi kita gak bisa ngejar. Oh orang Indonesia nih semuanya korutor. Gitu misalnya. Betul. Setuju. Aku gak suka kayak gitu kan. Setuju. Karena orang Indonesia mana gitu. Iya kan. Nah setuju. Makanya saya selalu bilang. Kalau misalnya ada yang nanya kepada saya. Saya selalu menekankan. Bahwa Israel itu. Kita harus melihat bahwa. Mereka itu sisi positifnya. Mereka tuh selalu ingin damai. Gitu loh. Dan orang Palestina juga. Iya. Masalahnya Palestina. Sudah beberapa kali damai. Tetapi tidak pernah perdamaiannya langgeng. Tahun 1993. Kesepakatan Oslo. Itu perdamaian loh. Mereka akhirnya dapet. Apa. Noble perdamaian. Tapi tetap aja masih ada terorisme. Masih ada yang namanya. Stabbing. Misalnya. Itu kan. Ada faksi-faksinya lah gitu ya. Di sana juga. Nah hal-hal yang menurut saya. Perlu di edukasi. Adalah bahwa. Semangat perdamaiannya. Gitu loh. Karena kan siapa sih. Yang mau cari musuh. Hari gini lagi. Kita udah ngeliat tuh. Perang Rusia-Ukraina. Iya. Mbak Monik. Kerjaan Mbak Monik. Bisa dibilang berat juga ya. Karena mainstream media. Sampai media Amerika pun ya. Kalau kita lihat di TV. Lagi ada konflik Israel-Palestin. Juga pasti kan mereka mengecam. Iya. Itu yang bikin kerjaanmu tambah berat. Sebenarnya di sini. Jadi saya bukan PR-nya Israel. Saya bukan agen pencitraannya Israel. Enggak loh. Saya hanya beberin fakta. Jadi kalau mereka salah. Ya kita harus bilang dia salah. Saya waktu itu. Ketika si Netanyahu. Menutup pintu. Bagi orang Indonesia. Untuk masuk ke sana. Saya. Nulis. Dia haaretz. Saya bilang saya gak setuju. Uh saya dimarahin. Waktu itu ada orang Yahudi Amerika. Ngomong. Kenapa kamu nulis kayak begini. Gak bagus maksudnya. Tuh. Gak bisa dong. Israel gak boleh satu kalipun menutup pintu buat orang Indonesia. Apalagi orang Kristen Indonesia. Kita mau ke Holy Land gimana caranya. Kalau visa kita gak boleh masuk. Jadi. Jangan pikir saya orang yang. Dalam tanda kutip menjilat Israel. Enggak. Kalau mereka salah saya berani. Bahkan saya nanya depan Netanyahu. Waktu saya ketemu. Tanya-tanya apa. Ya saya bilang. Kenapa Anda menutup. Kenapa ada kebijakan. Tidak. Membolehkan orang Indonesia masuk. Itu kebijakan yang sangat salah. Tapi kamu bisa masuk begitu. Kan setelah bikin surat itu. Entah kenapa. Akhirnya boleh masuk. Jadi kebijakannya sebentar doang. Mudah-mudahan karena surat saya ya. Saya gak tau. Pokoknya intinya saya gak setuju. Saya protes. Dan saya tulis. Untuk HRS. Lalu. Kemudian saya tanya langsung. Lah. Jawaban Netanyahu adalah. Saya ingin berhubungan dengan orang Indonesia. Dan itu jadi berita di semua. Media di Indonesia. Karena apa. Karena saya dikutip sama si Times of Israel. Gara-gara itu akhirnya dikutip lagi oleh media-media. Intinya apa. Intinya. Kita. Bukan. Tadak kutip ya. Bukan selalu menempatkan si Israel ini sebagai yang benar. Enggak. Tetapi saya ingin menempatkan Israel ini sebagai negara yang cinta damai. Dan ingin berdamai dengan Indonesia. Oke. Mbak Monik. Sebenarnya kalau dibilang ya. Ini sebenarnya. Kamu tuh kayak cita-citanya dengan adanya Hadassah of Indonesia. Apa yang kamu pengen tuh. Semua orang tuh tau. Tentang perjuanganmu. Kalau untuk sayanya sih. Enggak ya. Saya bukannya pengen jadi. Seseorang gitu ya. Atau ikon lah. Atau apalah. Enggak. Ini benar-benar. Kalau di saya. Di Kristen. Itu ada yang namanya pelayanan. Nah ini saya anggap sebagai pelayanan ya saya. Bentuk pelayanan. Dalam arti gini. Saya. Tidak ingin. Bangsa saya. Yang saya kasihi ini. Bangsa Indonesia. Berada di dalam kebutaan. Butanya apa? Ya itu tadi. Buta informasi. Tentang. Fakta Israel. Tentang fakta sejarahnya Israel. Fakta sejarahnya Palestina. Jadi betul-betul. Saya berfungsi disini. Hanya kayak. Petugas. Gitu ya. Yang menyalakan. Lilin. Di tengah kegelapan. Informasi tersebut. Jadi saya. Gak perlu. Jadi selalu banyak juga. Ada beberapa kali gitu. Saya ditanyakan. Punya komunitas gak? Enggak. Saya gak nyari masa. Gitu loh Andini. Saya gak nyari orang untuk. Ayo kita bikin apa gitu loh. Komunitas apa atau apa. Enggak. Saya hanya tugasnya. Mungkin karena saya masih kuat di. Jurnalistiknya juga. Jurnalisme. Sehingga saya hanya cukup memberikan. Memberitahukan orang. Memberitahukan masyarakat. Memberikan informasi. Memberikan edukasi. Memperkenalkan. Jadi saya fungsinya hanya sebagai. Ya corongnya tadi. Mediumnya. Mediumnya. Ya. Perantara. Antara nih loh. Sisi yang satu. Dengan sisi yang satunya lagi. Dan yang jelas. Saya selalu ingin orang itu. Memang terbuka ya. Karena kita tuh. Jika kita berada dalam sisi yang. Mau damai. Kita gak akan pernah berada. Dalam sisi yang salah. Gitu loh. Nah inilah yang saya dorong. Kenapa saya. Selalu tekankan kata damai. Karena ternyata. Yang saya temukan. Dari apa yang saya jalani. Selama. Selama ini. Gitu ya Andini. Banyak juga orang yang tidak ingin damai. Gitu loh. Ya. Paham ya. Ya. Kalau itu. Itu berarti gak terbuka hati dan. Dan gak terbuka pikirannya. Maksudnya gini loh. Kita nih bukan ngajak orang. Untuk jadi pengikut Yudaismo loh. Enggak. Kita gak ngajak orang. Untuk pro. Sebuah negara namanya Israel. Enggak. Tapi apa? Kita tuh hanya pingin. Ini loh. Ada negara Israel. Kamu senengnya. Palestina. Nah si Israel sama Palestina. Ini tetanggaan. Masa kamu mau musuhin Israel. Gara-gara. Palestina gitu loh. Bukan ya kamu lebih bagus berteman sama dua-duanya. Kan tetangga. Oke. Tapi kemudian nih. Kalau ngomongin orang Yahudi di Indonesia. Sebenarnya berapa besar sih mbak? Nah sebenarnya ini gak ada hubungannya sama komunitas Yahudi. Gak ada. Gak ada hubungannya. Gak ada. Sama aja kayak orang Arab di Indonesia. Apakah orang Arab itu harus terkorelasi dengan Arab Saudi? Enggak dong. Iya. Dia udah merasa dia sebagai orang Indonesia. Sama dengan orang Tionghoa. Apakah orang Tionghoa itu berarti pendukung Partai Komunis Cina? Enggak dong. Jadi pokoknya ya. Ini Yahudi. Orang Yahudi itu hanya orang Yahudi. Kebetulan bapak ibunya, kakek neneknya mungkin ada darah Yahudinya. Tapi apakah dia kebijakan Israel dia mendukung? Atau dia mendukung negara Israel? Enggak loh. Makanya banyak juga orang Yahudi diaspora kan? Yahudi Amerika. Apalagi kalau kamu suka New York. Itu budangnya orang Yahudi. Itu Tel Aviv kedua itu. Tel Aviv kedua banget. Makanya. Jadi aku tuh bayangan aku hadah sahabat Indonesia tuh komunitasnya orang Yahudi di Indonesia. Saya tuh bener-bener independen. Saya tidak bergabung dengan semua komunitas-komunitas Yahudi di Indonesia. Karena mereka pun mikro komunitas dan mereka pun pecah-pecah. Oke. Jadi ada si, karena gini, kalau orang Yahudi punya selalu panutannya Rabi. Jadi dia akan mengikuti Rabi A, Rabi B, Rabi C gitu loh Andini. Nah apakah mereka akan mendukung kebijakan Israel? Belum tentu. Apakah mereka akan mendukung negara Israel? Belum tentu. Gitu loh. Karena mereka ya hanya tahunya ibadah gitu loh kan. Hanya keagamaannya. Sementara kalau yang saya edukasi ini justru menyangkut lebih ke people-nya gitu loh. Ini orang, ini negara, ini sejarah. Mbak, kamu kan berani banget ya dari dulu lah. Dari sebelum liputan Israel, sampai akhirnya dapet penghargaan dan sebagainya. Sampai apa yang kamu kerjain sekarang, tetap kekeh. Despite semua challenge-nya. Semoga. Nah berarti menurut aku memang kamu, either orangnya kekeh banget gitu. Gak takut apa-apa, fearless. Atau memang ya, memang kamu trailblazer aja. You're a change maker. You want to change something. Nah itu dia, saya balik lagi ya. Saya pas waktu ke Israel dan dapet kayak sesuatu itu gitu ya. Kayak, ah ini gimana ya cara mengekspresikannya ya. Jadi kayak ada sesuatu yang di hati itu yang bikin kita tuh jadinya keinget mulu. Kehanyut gitu ya. Kebawa mulu. Jadi kayaknya setiap kali saya bikin sesuatu, saya pergi ke sebuah tempat. Yang saya pikirin tuh itu gitu loh Andini. Aneh deh. Nah jadi waktu saya ke Melbourne misalnya. Yang saya, saya bukan datang ke kafe, ke mall, atau ke tempat mana-mana ya. Saya jalan ngikutin jejak sejarahnya komunitas Yahudi di Melbourne misalnya. Jadi itu kayak ada calling di hati kita yang pingin untuk tahu, untuk belajar. Dan kemudian untuk melakukan sesuatu gitu ya. Dan sampai sekarang meskipun ada tantangan, meskipun takut, meskipun bahaya. Itu tetap ada satu dorongan, passion ya mungkin yang buat saya tetap maju. Tetap saya jalanin. Meskipun mungkin gak, ini proyek rugi loh sebetulnya. Iya. Aku juga tadi bikin. Iya, ini buit-buit dari mana? Ya, buitnya dari gaji. Kita beli film dari gaji. Oh, wow. Atau bisa juga saya biasanya adopsi film. Jadi saya minta tolong gitu ya, kenalan. Ini mau gak saya bikin acara, mau gak adopsi film. Saya harus beli filmnya harganya misalnya 2 juta. Mau gak adopsi? Oh iya mau, oke. Nanti saya tulis di flyer bahwa ini film A diadopsi oleh B. Oh, wow. Itu cara saya transparansi. Oke. Jadi buat yang pengen tau lebih banyak lagi, ada Facebook page-nya. Aku liat juga kan. Kemudian kemana lagi yang bisa lebih tau? Oh, ada Youtube-nya juga ya? Iya. Oke, ada Youtube-nya juga. Youtube-nya Fakta Israel itu. Baik. Liat aja supaya kita cari tau. Dan of course kita pasti akan apa sih memang benar. Yaudah kemudian cari tau. Iya. Cari tau aja gitu loh. Atau bisa juga nanya ke Andini. Kalau gak percaya mau nih. Karena Andini kan pernah ke Israel juga. Iya, tapi itu lagi susah. Susah ngejelasin orang yang belum pernah ke sana juga. Itu juga sulit lah. Dan aku memahami lah ininya mereka. Resistensinya. Tapi makanya cari tau aja sendiri. Iya, benar. Mbak Monik, it's been fun. Thank you so much. Sama-sama. Aku thank you banget. Thank you banget. Sukses. Untuk edukasinya. Mudah-mudahan aku bisa datang ke salah satu sesi-nya. Oh iya, mau dong. Mau dong. Bener ya? Yes, for sure. Thank you so much. Makasih, Andini. Thank you. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.